5 P. Bulu Tangkis Tunggal Putra yang pernah tempati peringkat satu dunia terlama, ada dari Indonesia. Badminton Lovers, tahukah kamu, selain meraih medali emas olimpiade, menempati peringkat satu dunia juga merupakan prestasi yang membanggakan. Apalagi dapat mempertahankannya dalam waktu yang lama. Berikut, 5 P. Bulu Tangkis Tunggal Putra yang tempati ranking satu dunia terlama. 5 Paul, Erik Hoyer Larsen, P. Bulu Tangkis Tingkat Atas Berkebangsaan Denmark yang menempati unggulan pertama selama 96 pekan. Ia memenangkan gelar-gelar Tunggal Putra bergengsi di ajang internasional pada tahun 1990-an. 4 Ardi Bernardus Wiranata, merupakan andalan utama Tunggal Putra Indonesia pada masanya. Ia mampu mempertahankan posisinya di urutan teratas dunia hingga 153 pekan. Ardi adalah peraih enam gelar juara Indonesia Open dan medali Perak Olimpiade Barcelona 1992. 3. Peter Gadeh, legenda bulu tangkis Denmark, menduduki urutan satu dunia dalam 159 pekan. Selain menjuarai All England 1999, dia juga memenangkan empat gelar juara European Championship. 2. Lin Dan, popular dengan julukan Super Dan, yang menunjukkan superioritasnya dalam olahraga tepuk bulu. P. Bulu Tangkis China ini menikmati kenyamanan di posisi puncak dunia bulu tangkis hingga 211 pekan. 1. Li Chong Wei, pe bulu tangkis asal Malaysia yang memiliki kecepatan luar biasa. Oleh prestasinya di bulu tangkis membawanya di gelar I, Datuk, yang merupakan gelar kehormatan di Malaysia. Ia menempati unggulan pertama Tunggal Putra dalam 348 pekan. Ia menempati unggulan pertama Tunggal Putra dalam 348 pekan.